Sebaran pelanggan perumda air minum Tirta Hatulistiwa itu dari 148.000 sambungan itu terdiri dari kecamatan Pontenak Barat dan Kota sebesar 62.000, Pontenak Selatan Tenggara 39.000 sambungan, Pontenak Timur 22.300 sambungan, dan Pontenak Utara 24.800 sambungan. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Hatulistiwa, Wawan Hari Purwanto, menjelaskan pada tahun lalu pihaknya menargetkan sambungan baru sebanyak 6.600. Kemudian pada tahun 2023 menargetkan penambahan pelanggan sebanyak 8.000, lalu pada tahun 2024 nanti menargetkan penambahan 9.000 sambungan. Wawan menuturkan pelanggan perumda air minum Tirta Hatulistiwa dibagi menjadi lima pengelompokan, yakni pelanggan sosial, domestik, niaga, industri, dan khusus. Kemudian pada tahun ini kita menargetkan penambahan pelanggan 8.000, dan di tahun 2024 nanti kita targetkan 9.000 sambungan. Wawan memastikan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, baik terhadap kualitas air, serta mendorong masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya air bagi kesehatan, sehingga itu bisa mendorong warga dapat menjadi pelanggan perumda air minum Tirta Hatulistiwa. Mulitpon TV memberi tekan.